Sejauh ini kita, saluran dry nasa atau pamiciran cahaya anu goreng di Lelawak, Ranca Malang, Desa Marga Asih, Kabupaten Bandung, ngebalukarkan jalan anu nepungkun kota Cimahijeng, Kabupaten Bandung, Kateg, terbisa diliwatan bohku motor, bohku mobil. Hujan anu ngecerak jauh tujuh jam ngelantarankan cahaya walungan Ranca Malang, limpas ke jalan. Goreng nasa sendraina senunga malir ke walungan Ranca Malang, Desa Marga Asih, Kabupaten Bandung, ngebalukarkan jalan raya Marga Asih, Kegeemcaah. Liantik itu sawatera paimahan warga OGE, Kegeemcaah, alatan limpas na walungan Ranca Malang. Jalan raya anu nepungkun kota Cimahi, Turta Kabupaten Bandung, di Ranca Malang, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung, Kegeemcaah, tim emiti tilupuluh tepika genep puluh senti. Patalimarga di etalelewak kateg lantaran cahaya ngeem jalan, tebisa diliwatan ku warga anu numpak kendaraan boh motor, boh mobil. Ceksala seorang warga Ranca Malang anu numpak kendaraan, etalelewak ternemen katarajang cah kiri manti kota Cimahi, lantaran walungan Ranca Malang hentek kuatena dahci hujan. Cahah remen ngeem Ranca Malang tisa plak tahun 2007. Sana jankitu pemerintah kawasan utaya tarekah pikadungkulan etapa sualan tepika beres roes. Seluruh dari Tim Indi, dari daerah di Baligo, industri, Nah, mau ke sini alirannya. Banjir tiran Cah Malang ini? Sudah lama sih ya sebenarnya. Sudah lama? Sudah lama. Dari tahun 2012, lokasi masih ketimbang kayak gini. Berarti ini paling parah? Dari parah yang ini. Ini akibat apakah banjir? Waktu itu ada sih sebuah camat yang sebuah adik. Terus pernah tampak. Dari? Ternyata tampak. Terus terus terusin, tapi tetap aja kayak gini. Warga miharap Cah Nurman karendapan di leluak Ranca Malang bisa diungkulan kudiwanguna tol cahit curug jompong. Rezi Tiaprasaja, Bandung TV